Selegram Fuji Utami atau kerap di Sapa Uti tak habis-habis menjadi tontonan warganet saat ini, sebagaimana yang kita ketahui baru-baru ini Fuji perlihatkan aksinya menggunakan mobil sportnya itu di sebuah jalan tol, tak hayal kini menjadi ikutan banyak orang termaksud Torik Halilintar, sang kakak Atta Halilintar turut memuji aksi Fuji tersebut. Selain itu perhatian semakin tertuju kepada sosok Raffi Febrian Shah. Lelaki yang disebut sebagai pacar baru selegram cantik Fuji Anti Utami alias Fuji. Tidak hanya Raffi saja, sosok orang tuanya juga tak kalah menuai perhatian. Ibunda Raffi adalah Nike Widiawati yang merupakan Direktur Utama PT Pertamina sementara ayah Raffi bernama Muhammad Fitrian Shah. Dari lama linggin miliknya, dia mengenyam pendidikan tinggi di Universitas Indonesia jurusan teknik sipil tahun 1990. Fitrian Shah mengawali karir sebagai civil engineer di PT Rekayasa Industri selama 4 tahun yakni pada tahun 1990-1994. Selanjutnya ia bekerja sebagai design manager di Balfour Beatty Sakti Indonesia selama 14 tahun. Lalu pada tahun 2008 hingga 2012 pernah bekerja sebagai deputi division manager di PT JGC Indonesia. Mulai dari 2012 sampai tahun lalu dia didapuk sebagai general manager engineering ekonstruktion di PT Petrosea TBK. Kini, Fitrian Shah diangkat sebagai Direktur Perseroan di PT Austindo Nusantara Jaya TBK, PT ANJ, sejak 7 Juni 2023. Fitrian Shah merupakan Direktur Utama yang memuat 11 anak perusahaan PT ANJ dan berperan sebagai Group Head of Engineering. Seperti yang kita ketahui nama selebgram Fujianti Utami alias Fuji dan Sang Kekasih, Rafi Mohamad Febrian Shah saat ini menjadi perhatian publik. Fuji dan Rafi yang saat ini diketahui sedang menikmati liburan bersama di Thailand kerap membagikan momen kebersamaannya. Namun, banyak netizen pun yang mulai membanding-bandingkan Rafi dengan Tarik Halilintar, mantan kekasih Fuji. Terlebih soal fisik anak bos Pertamina itu yang dinilai lebih gemuk. Fuji sendiri mengaku tidak memandang seorang pria dari bentuk fisiknya. Tersebut sempat diucapkannya dalam kontennya bersama Natalia Holscher. Dalam kesempatan tersebut, Natalia Holscher menanyakan pada Fuji, mana yang akan ia pilih, pria tampan tapi dompetnya tipis atau pria jelek tapi dompetnya tebal. Fuji pun langsung merespon dengan menjawab bahwa dirinya lebih memilih pria dengan sesuajah yang jelek namun memiliki dompet yang tebal. Cowok jelek tapi dompetnya tebal. Dari dompetnya tebal, kata Fuji dikutip dari akun TikTok Siti Hasyah 2. Bukan tanpa alasan. Menurut anak dari Haji Faisal ini dengan dompet yang tebal ia bisa mengajak pacarnya untuk menjalani perawatan, ayo kita ke klinik, sayang. Saya rawat kamu. Tenang aku orangnya gak gengesan kok, sebutnya. Hanya saja hal tersebut hanyalah sebuah candaan dari Fuji. Ia menyebut tak ada orang jelek, sebab jika dirawat, mereka akan terlihat tampan. Tenang manusia tuh gak ada yang jelek, tapi pemales. Kalau dirawat semuanya cakep, ungkasnya, selain itu dalam momen. Seperti yang kita ketahui nama selebgram Fujianti Utami alias Fuji dan Sang Kekasih, Rafi Mohamad Febrian Shah saat ini menjadi perhatian publik. Fuji dan Rafi yang saat ini diketahui sedang menikmati liburan bersama di Thailand kerap membagikan momen kebersamaannya. Namun, banyak netizen pun yang mulai membanding-bandingkan Rafi dengan Tarik Halilintar, mantan Kekasih Fuji. Terlebih soal fisik anak bos Pertamina itu yang dinilai lebih gemuk. Fuji sendiri mengaku tidak memandang seorang pria dari bentuk fisiknya. Tersebut sempat diucapkannya dalam kontennya bersama Natalie Holscher. Dalam kesempatan tersebut, Natalie Holscher menanyakan pada Fuji,